ini komedo yang masih belum kita lakukan perawatan belum treatment ya nanti kita lakukan perawatan jadi ini komedonya masih banyak ini di area T ya di area T komedo nanti kita akan lakukan perawatan yang paling simple jadi ini tahap pertama ya setelah suci muka tadi juga suci muka kita oleskan ini aloe vera kalian bisa memakai merk apa aja tetap pakai wadah aloe vera yang natural kita oleskan seperti ini di area T di area hidung kita buat seperti masker ya kita oleskan yang di area penuh dengan komedo agak tebel biar nanti jadinya setelah rata kita tunggu sampai 15 menit biar scrubnya tuh ini biar rata dulu terus kita tunggu sampai 15 menit biar jadi kayak masker ini setelah 15 menit aloe vera ini sudah mulai mengering jadi seperti masker ya ini sudah mulai mengering rasanya tadi gimana agak tercep-tercep gitu ya jadi itu tergantung kulitnya kalau saya kemarin pakai itu enggak berasa hal-hal setelah itu kita berikan baby oil ini bisa merek apa aja tapi aku gunain yang jonson e jonson yang baby oil kita tuangin sedikit di tangan untuk memonis ini pijat-pijat perlahan ini nanti akan keluar dengan sendirinya ini sangat mudah ya jadi kita tuh tidak berasa sakit saat menggunakan komedo yang membandel juga wajah kita itu jadi bersih ini udah kekuangnya pijat perlahan terus ini sampai dirasa komedonya itu udah keluar dan bersih ya kita lakukan seperti ini pelanggari karena komedo urtobus selalu menyakitkan kita kayak mantan kayak mantan kalau ingin hasil yang maksimal kita bisa gunakan ini dua hari sekali atau tiga hari sekali jadi hasilnya akan maksimal kalau hanya sekali ini akan menghilangkan yang mudah-mudahan untuk komedonya itu sudah terangkat sedikit nah seperti ini untuk hasilnya maksimal kalian bisa lakukan bulan kalian bisa terus tepidak pijat lembut aja tidak usah beras keras ini bisa kalian melakukan dengan pasangan kalian biar makin romantis silahkan pak ya aku lakuin modelnya ini suami aku ya karena kalau aku sendiri yang jadi modelnya nanti nggak terlalu kelihatan karena komeduku nggak begitu banyak nah ini setelah dibijat-bijat jadi keluar ini ya nah ini komeduk-komedunya keluar setelah kita bijak-bijak seperti ini ya kalau kalian pengen hasilnya agak maksimal bisa sedikit ditekan seperti ini jadi nanti ya keluar karena ini jenis kulitnya jenis kulit yang agak membandel kalau kulitnya nggak begitu membandel kita nggak perlu melakukan penekanan jadi cukup diijat halus itu sudah keluar setelah kalian lakukan seperti ini jangan langsung cuci muka ya jadi nanti kita bersihkan dengan fast tone ini untuk bersihkannya nah ini hasilnya seperti ini sudah berkurang kalian bisa lakukan di gariskan kita gunakan fast tonic spirulina pakai merk viva kalau saya kalian bisa menggunakan merk yang lain yang penting fast tonic spirulina untuk bersihkan jatuhkan itu jangan cuci muka ya 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 ini tips dari aku kalian bisa klik eh klik subscribe dan jangan lupa klik lonceng untuk dapatkan notifikasi agar video kita semakin berkembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kesempatan selamat menikmati terimak menikmati terimakas kompanas sejantan lupa